Bab 426, Klan Suanyuan Usai berkata, Maya langsung berbalik badan dan lari. Melihat Maya yang lari, Sander pun menggelengkan kepala dan tersenyum. Sepertinya Maya sudah salah paham padanya. Wanita alam semesta Guan Suan memang lebih pemalu, orang yang mirip dengan Bella dan Dewa Nyata sangatlah langka. Bella Sander langsung penasaran, karena Dewa Nyata mengatakan Bella berada di Akademi Bima Sakti. Dia sudah berkeliling di sini, juga tidak berjumpa dengan Bella dan Rosa. Sepertinya hanya bisa meminta bantuan Priska lagi. Karena bagaimanapun juga, Akademi Bima Sakti lumayan luas dan besar. Kali ini luka tidak cukup parah. Oleh karena itu, Sander istirahat sebentar lalu pergi mengajar. Sebenarnya, sore ini Sander tidak ada kelas, tetapi dia ingin melihat saja. Dia cukup perhatian dengan tiga orang murid ini. Saat tiba di Akademi Ilmu Pedang, Priska dan lainnya masih berada di sana. Priska duduk bersila di samping ranjang, kedua tangannya diletakkan di atas paha, napas sangat teratur. Sander melirik mereka sekilas, juga tidak mengganggu. Di saat dia mau pergi, tiba-tiba Priska yang duduk di dekat jendela membuka kedua matanya, lalu muncul niat pedang dari tubuhnya. Sander tercengang. Niat pedang. Pada saat itu juga, Priska mendadak bangkit berdiri. Di saat melihat Sander, dia langsung berkata dengan semangat, niat pedang. Niat pedang. Aku berhasil menguasai niat pedang. Sander tersenyum dan berkata, selamat. Jujur saja, Sander juga sedikit kaget, dia tidak menyangka Priska akan begitu cepat menguasai niat pedang. Sepertinya Priska memang cocok melatih pedang. Priska langsung berjalan ke depan Sander, dia mengedipkan mata dan berkata, ke depannya, kamu akan selalu mengajariku, kan? Dia tahu, jika bukan karena merasakan niat pedang Sander sebelumnya, lalu mendapatkan arahan dari Sander, dia tidak mungkin bisa menguasai niat pedang. Sander tersenyum dan berkata, saat aku masih di bumi, aku akan menjadi guru kalian, aku akan mengajari kalian dengan serius. Kalian bisa mencerna berapa semuanya tergantung pada takdir kalian. Priska menganggupkan kepalanya dan berkata dengan bahagia, baik. Pada saat ini, Sander membuka telapak tangannya. Muncul pedang Siyun di tangannya, lalu diberikan kepada Priska, ini adalah pedang pribadimu, sekarang aku berikan padamu. Priska malah menggelengkan kepala dan berkata, aku sudah memberikannya padamu, sekarang pedang ini adalah milikmu, kamu jangan merasa tidak berguna. Sander berpikir sejenak dan berkata, baik, aku akan menyimpannya. Priska tersenyum dan berkata, baik. Setelah itu, dia merenung sejenak, lalu ingin berbicara tetapi tidak jadi. Sander bertanya, kenapa? Priska meliriknya sekilas dan berkata, ayahku ingin berjumpa denganmu. Sander sedikit kaget, berjumpa denganku. Priska menganggupkan kepalanya dan berkata, iya. Sander sedikit penasaran dan berkata, hal apa? Priska merenung sejenak barulah menjawab, ingin kenalan denganmu. Sander merenung sejenak dan berkata, baik, besok aku akan bersamamu pergi ke sana. Dari awal sampai sekarang, Priska sudah membantu sangat banyak. Lalu, Priska mewakili keluar kesuanyuan. Jika mereka sudah mencari, Sander tidak akan menolaknya. Mendengar perkataan Sander, Priska sangat bahagia, lalu berkata, baik, besok malam aku akan membawamu pulang ke rumah. Sander menganggupkan kepalanya. Priska lanjut berkata, apakah kamu boleh mengajariku teknik pedang terbang? Setelah itu, tatapan matanya dipenuhi dengan harapan. Sander tersenyum dan berkata, boleh, tapi energi spiritual di sini sangat tipis, kamu menguasainya, energi spiritual juga. Priska tersenyum dan berkata, aku memiliki batu suci. Sander menganggupkan kepalanya, baik. Setelah itu, dia mengeluarkan pena dan kertas, lalu mencatat dengan cepat. Tidak lama kemudian, sebuah catatan teknik pedang terbang muncul di depannya Priska suanyuan. Sander menyimpan pena dan berkata, kamu berlatih dengan catatan ini, asalkan energi spiritual cukup, ke depannya kamu keluar tidak perlu naik pesawat lagi. Priska langsung menyimpan teknik ini, lalu memandang ke arah Sander dan tersenyum berkata, terima kasih. Sander tersenyum dan berkata, kalian baik-baik melatih, aku masih ada urusan lain. Priska menganggupkan kepalanya. Sander berbalik badan pergi. Priska melihat catatan teknik yang ada di tangannya, kemudian tersenyum lebar. Sebenarnya, dibandingkan dengan catatan teknik ini, dia lebih suka dengan sikapnya Sander. Pada saat mencarinya, Sander langsung memberikan tanpa ragu-ragu. Dia bisa merasakan Sander tidak ada pemikiran pria wanita, tetapi juga karena itu, Priska barulah bisa suka dengannya. Asalkan kita baik dengannya, dia pasti akan baik padamu. Pada saat ini, seorang wanita mendadak berjalan masuk ke Akademi Ilmu Pedang, dia langsung berjalan ke samping Priska dan berbisik. Priska langsung mengerutkan keningnya, tatapan mata sangat tajam, kurang ajar. Usai berkata, dia berbalik badan pergi. Priska dan wanita itu berjalan ke gerbang masuk Akademi Nimasakti. Pada saat ini, ada kerumunan orang di depan gerbang Akademi Nimasakti. Seorang pria sedang mengadang seorang wanita. Lalu, wanita itu adalah Yunita Mu. Yunita memiliki penampilan yang cantik. Dia baru datang ke Akademi Nimasakti, sekarang sudah menjadi primadona Akademi. Tentu saja, sebagian besar mengejar dengan cara normal, tidak ada yang kelewatan batas. Namun, pasti ada beberapa orang yang bermodal nekat. Pria yang berdiri di depan Yunita berusia 20-an tahun, berbadan tegak, lumayan tampan. Lalu, hal yang paling penting adalah mobil sport bernilai tinggi di belakangnya. Pria itu memandang Yunita dan tersenyum berkata, Nona Yunita, kamu mau pergi kemana? Aku bisa mengantarmu kok. Yunita mengerutkan keningnya, lalu sedikit marah dan berkata, Javier Su, kamu jangan terus mencariku. Saat berada di depan gerbang Akademi tadi, Yunita melihat sosok yang familiar, barulah mengejarnya. Tetapi, baru keluar gerbang malah dihadang oleh Javier Su. Seketika sosok familiar itu sudah naik ke mobil. Hal ini langsung membuat dia marah, maka itu cara berbicara juga tidak sungkan lagi. Javier Su yang berada di depan Yunita tidak peduli, malah berkata, Nona Yunita, aku suka denganmu, pada saat pandangan pertama. Yunita mengepal erat kedua tangannya, tatapan mata sangat tajam dan berkata, Javier Su, aku sudah memberitahumu, ada orang yang aku sukai. Jika kamu masih menggangguku, aku akan melapormu ke pengadilan hukum. Haha. Pada saat itu, pria yang berada di samping Javier langsung tersenyum dan berkata, Nona Yunita, apakah kamu tahu siapa ketua Akademi Hukum? Dekan Leonard Su, apakah kamu tahu siapa itu Dekan Leonard Su? Dia adalah kakeknya Kak Javier. Saat mendengar perkataan ini, Yunita langsung mengerutkan keningnya. Lalu, murid-murid yang ada di sekitar juga mengerutkan kening. Ada beberapa murid yang menunjukkan ekspresi wajah menyebalkan. Wanita cantik wajar ada pengejarnya, semua ini adalah hal yang wajar. Namun, dengan cara pemaksaan maka benar-benar menyebalkan. Namun, mereka juga tidak berani berkata apapun. Karena bagaimanapun juga, Javier memiliki latar belakang yang besar. Orang yang memiliki kemampuan tidak mungkin bertentangan dengannya hanya karena seorang wanita. Orang yang tidak memiliki latar belakang lebih tidak berani melakukan apapun. Karena pasti akan memegaruhi prestasi mereka. Javier Su mendadak berkata, Nona Yunita, aku benar-benar menyukaiku. Aku tahu, latar belakangmu tidak baik. Kemarin masih pergi mencari pekerjaan kamu tenang saja. Jika kamu bersama denganku, semua pengeluaranmu akan aku tanggung. Yunita ingin berbicara. Seorang wanita langsung maju ke depan Javier, lalu menamparkan wajahnya. Pelak. Javier Su langsung terpelanting belasan meter. Semua orang tercengang. Orang yang menamparkan adalah Priska Suanyuan. Priska menatap Javier Su dengan tajam. Javier baru mau bangun, seorang wanita yang memakai jas langsung menginjak dadanya. Pepev. Javier langsung muntah darah. Ekspresi wajah semua orang langsung berubah, dan serentak mundur. Javier melihat Priska, ekspresi wajah berbuah dan berkata, Priska Suanyuan. Priska menatap Javier Su dengan muka datar, manusia tidak berguna seperti mu tak disangka juga bisa masuk Akademi Bial Masakti, benar-benar menurunkan kualitas Akademi Bial Masakti pergi ke Akademi Hukum dan meminta hukuman dengan kakekmu. Jika hukuman yang diberikan ringan, keluarga Suanyuan bersedia menghukummu. Wanita yang menginjak Javier Su itu langsung menariknya pergi jauh. Priska menggelengkan kepala dan menghela nafas. Akademi Bial Masakti adalah tanah suci bagi semua orang, tetapi dia tahu sekarang murid Akademi Bial Masakti memiliki kualitas yang berbeda, semua ini karena hubungan kemasyarakatan dalam lawatah. Seperti Javier Su, dengan kepribadian dan nilainya pasti tidak mungkin bisa masuk ke Akademi Bial Masakti, tetapi karena kakeknya adalah dekan Akademi Hukum. Kakeknya hanya perlu ke bagian pendaftaran, orang bagian pendaftaran mana mungkin bilang tidak. Lalu, orang seperti ini lumayan banyak. Priska mendadak teringat Sander. Sander memiliki gaji yang tinggi, tidak memiliki latar belakang dan kepribadian yang baik. Nona Priska. Yunita yang berdiri di samping mendadak berkata, Teri, terima kasih. Dia pernah berjumpa Priska di acara ulang tahun Susi, hanya saja tidak akrab, dia pun penasaran kenapa Priska bisa datang membantunya. Priska menganggupkan kepala dan berkata, Nona Yunita, ke depannya kita jadi teman baik saja. Teman baik. Mendengar perkataan Priska, semua orang langsung terkejut. Keluarga Suanyuan. Keluarga besar di kota Yanjing. Jika Yunita bisa memiliki teman baik seperti ini, ke depannya tidak akan ada orang yang berani mengganggunya di Akademi Bimas Sakti. Yunita tidak mengerti maksud darinya. Dia merenung sejenak dan berkata, Dia yang memintamu membantuku. Priska juga tidak merahasiakannya, dan langsung menganggupkan kepalanya. Yunita berkata dengan nada kecil, Sekarang dia di mana? Priska berkata, Mengurus halnya. Melihat ekspresi wajah Yunita yang sedih, Priska lanjut berkata, Sekarang dia adalah guru di Akademi Ilmu Pedang dari Akademi Bimas Sakti. Guru. Yunita memandang ke arah Priska dan berkata dengan kaget, Guru di Akademi Ilmu Pedang. Priska menganggupkan kepalanya. Yunita merenung sejenak dan berkata, Nona Priska, Apa aku boleh bergabung dengan Akademi Ilmu Pedang? Priska tersenyum dan berkata, Tentu saja boleh. Yunita tersenyum lebar dan berkata, Baik. Priska mendadak melihat cincin penyimpanan di tangannya Yunita, lalu berkata, Itu, Hadiah darinya, Ya. Yunita menganggupkan kepalanya. Priska tersenyum dan berkata, Apa aku boleh melihatnya? Yunita langsung melepaskan cincinnya lalu diberikan oleh Priska. Priska melihat cincin itu, Tidak lama kemudian, Berkata dengan ekspresi wajah serius, Nona Yunita, Ini, Ini bukan cincin biasa. Yunita sedikit heran dan berkata, Bukan cincin biasa. Priska menganggupkan kepalanya dan berkata, Ia, Sebuah cincin penyimpanan. Lalu, Juga bukan cincin penyimpanan biasa, Apa kamu tahu isi di dalamnya? Yunita menggelengkan kepala dan berkata, Aku juga tidak tahu. Dia bilang ini adalah benda yang paling berharga di Bima Sakti. Benda yang paling berharga. Priska merenung sejenak, Lalu mengembalikan cincin itu kepada Yunita dan berkata dengan serius, Nona Yunita, Ini benda yang berharga, Kamu harus simpan baik-baik. Yunita menganggupkan kepalanya. Setelah itu, Dia menyimpan cincin itu, Lalu tersenyum lebar. Priska berkata, Sander keluar dari Akademi Bima Sakti, Dia langsung pergi ke tempat tinggalnya Dewa Nyata. Karena memiliki kunci, Sander langsung masuk. Tetapi, Dia langsung tercengang ketika melihat kondisi di dalam kamar. Bersambung. Bab 427 sangat bersih. Ada seorang wanita yang telanjang berdiri di depan Sander. Wanita itu sepertinya baru selesai mandi, Rambut masih basah, Lalu masih ada tetesan air di kulitnya yang putih mulus itu. Sander seketika tercengang melihat wanita. Cantik ini. Benar-benar permandangan yang sungguh indah. Wanita itu adalah Maura. Maura juga kaget saat melihat Sander, Tetapi dia segera menenangkan hati dan pikiran, Kamu tunggu sebentar. Usai berkata, Dia berbalik badan pergi. Sander diam di tempat. Tidak lama kemudian, Maura jalan keluar dari kamarnya. Pada saat ini, Dia memakai baju tidur yang longgar, Rambutnya tidak diikat karena masih sedikit basah. Maura duduk di samping, Dia memandang Sander dengan muka yang alami, Kenapa kamu datang ke sini? Sander merenung sejenak dan berkata, Maaf, aku tidak tahu tadi kamu. Maura tersenyum dan berkata, Silahkan duduk. Sander merasa kagum melihat Maura yang begitu tenang dan tidak canggung. Wanita ini benar-benar bukan orang biasa. Seketika, Dia juga tidak berpikir panjang, Langsung duduk di samping dan berkata, Malam ini kamu masih pergi jual buku. Maura menganggupkan kepalanya, Jual. Sander sedikit penasaran dan berkata, Kamu menjual buku seharusnya bukan untuk dapat uang, kan? Maura tersenyum dan berkata, Hanya hobi saja. Sander menganggupkan kepalanya. Maura mendadak memanggilnya, Kamu kemari. Sander sedikit bingung dan berjalan ke sampingnya Maura. Maura pun berkata, Belakangan ini ada yang bilang bukuku banyak tulisan yang salah. Setelah aku selesai menulis, Kamu bantu aku periksa, ya. Sander menganggupkan kepalanya. Maura menunjuk kursi yang ada di samping dan berkata, Duduk dulu. Sander juga tidak banyak berpikir, Dia pun duduk di samping Maura. Pada saat ini, Maura pun mengeluarkan dua artikel yang baru ditulis di depan Sander, Bersamaan dengan sebuah pena. Sander melihat artikel itu, Seketika langsung merinding. Isinya benar-benar luar biasa. Maura mengedipkan mata saat melihat ekspresi wajahnya Sander, Kenapa? Sander berpikir sejenak dan berkata, Apa aku boleh memberi sedikit ide? Maura menganggupkan kepalanya, Tentu saja boleh. Sander berkata dengan serius, Sebenarnya isimu tidak perlu terlalu terbuka. Maura memandang Sander, Menyuruhnya untuk terus berkata. Sander lanjut berkata, Kisah dalam bukumu sangat bagus. Lalu orang yang membaca bukumu pasti suka dengan alur cerita, Bukanlah bagian yang terbuka ini. Setelah itu, Sander menoleh ke arah Maura. Maura hanya tersenyum saja. Sander bertanya, Kenapa? Maura tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Alur cerita tentu saja sangat penting, Tapi, sudahlah, Juga tidak bisa mengatakan alurnya kurang baik, Nanti kamu akan merasa malu lagi. Sander sedikit tak berdaya, Dia sedikit bimbang dan berkata, Kamu, kamu sepertinya sama sekali tidak takut, ya. Maura berkata, Masalah tadi, ya. Sander menganggupkan kepalanya. Maura tersenyum dan berkata, Kamu sengaja mengintip, ya. Sander menggelengkan kepalanya. Maura lanjut berkata, Aku sengaja melakukan itu untukmu, ya. Sander merenung sejenak dan juga menggelengkan kepalanya. Sander tidak merasa dirinya memiliki daya pikat sekuat itu. Maura tersenyum, Kalau begitu, Kenapa harus memandang penting? Sander diam saja. Maura tersenyum, Apakah kamu tahu kenapa ayahmu harus menggunakan waktu 30 juta tahun Barulah bisa menerobos menjadi dewa? Sander memandang Maura dan merasa penasaran. Maura berkata, Karena keras kepala. Sander mengerutkan keningnya, Keras kepala. Maura menganggupkan kepalanya, Keras kepala ada berbagai macam. Ayahmu terlalu ingin mencapai dewa, Ingin keluar dari pemikiran manusia biasa. Seperti, Dia tidak ingin menjadi raja bekingan, Ingin naik ke tahap yang lebih tinggi, Dia ada terlalu banyak keras kepala. Setelah itu, Dia tersenyum dan berkata, Ilmu daus sama seperti pasir, Adakalanya kamu menggenggam terlalu kuat, Maka akan mengalir jatuh lebih cepat. Sander diam tak berkata, Dia mengepal erat kedua tangannya. Maura lanjut berkata, Tentu saja, Semua ini hal yang wajar. Setiap manusia pasti ada proses tumbuh dewasa. Proses ini biasanya sangat menderita, Pasti bisa berlalu. Setelah berlalu dan melihat semua ini, Kamu akan menyadari rintangan yang dulu begitu sulit, Ternyata hanyalah seperti ini. Sander memandang ke arah Maura, Apakah aku juga sangat keras kepala? Maura menganggupkan kepalanya. Sander bertanya, Apa saja? Maura berkata, Tunggu sebentar. Usai berkata, Dia berjalan ke dapur, Lalu mengeluarkan belasan botol arak putih. Sander terkejut melihat ini dan berkata, Aku tidak minum. Maura tersenyum dan berkata, Kamu takut. Apa? Sander tersenyum, Mabuk tidak baik. Maura bertanya, Kamu takut melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Sander merenung sejenak dan berkata, Mabuk, Pasti akan terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Maura tersenyum dan berkata, Kalau orang biasa, Pasti akan seperti itu, Tapi kamu adalah seorang kultifator. Apa yang dilatih seorang kultifator pedang? Hati. Jika hati tenang, Meskipun mabuk juga tidak akan melakukan perilaku di luar batas, Kecuali kamu memiliki banyak niat tidak baik. Sander tidak bisa membantah. Maura lanjut berkata, Mabuk, Bukannya juga termasuk sebuah pelatihan. Pelatihan. Sander merenung. Maura melirik Sander sekilas, Kemudian membuka sebotol arak untuknya. Sander berkata dengan serius, Kak Maura, Pikiran kacau yang kamu bilang itu, Apa benar-benar sebuah masalah? Maura menganggupkan kepalanya. Sander sedikit bingung, Dan berkata, Tapi, Aku merasa diriku tidak ada pikiran kacau. Maura berkata dengan serius, Pemikiranmu tidak polos. Ekspresi wajah Sander langsung kaku. Maura tersenyum berkata, Mari kita bersulang. Usai berkata, Maura langsung meneguk arak putih. Sander diam sejenak dan ikut meneguk arak putih. Rasa sangat pedas, Tetapi masih bisa ditahan. Setelah meneguknya, Sander lanjut bertanya, Kak Maura, Bolehkah kamu menjelaskan lebih detail tentang pikiran kacau ini? Maura menganggupkan kepalanya, Apa kamu tahu kekurangan terbesar ilmu pedangmu sekarang? Sander menjawab, Pikiran kacau. Maura menggelengkan kepalanya, Bukan. Sander mengerutkan kening dan sedikit bingung. Maura mengangkat botol arak dan berkata, Minum ini, Aku akan memberitahumu. Sander berpikir sejenak lalu meneguk abis. Satu botol abis, Dia merasa tenggorokan dan perutnya sangat panas. Arak ini benar-benar sangat keras. Di waktu bersamaan, Dia merasa pikirannya mulai melayang. Melihat Sander menghabiskan satu botol, Maura tersenyum dan ingin berkata, Sander malah mendadak berkata, Kamu juga minum, Abis minum barulah menjelaskannya padaku. Maura tersenyum dan berkata, Baik. Usai berkata, Maura juga menghabiskan satu botol. Setelah itu, Maura menggoyangkan botol yang ada di tangannya lalu berkata, Sudah habis, ya. Sander sedikit heran dan berkata, Apa kamu ada sedikit mabuk? Maura mengedipkan mata dan berkata, Ada. Sander sedikit tidak percaya dan berkata, Masa. Maura menganggupkan kepalanya dan berkata, Ia, Kepala sedikit pusing, Apa kamu juga seperti itu? Sander menganggupkan kepalanya. Maura mendadak duduk di lantai, Dia menepuk lantai di sampingnya. Sander merenung sejenak, Lalu duduk di sampingnya. Mereka berdua menghadap ke jendela. Dari posisi mereka bisa melihat begitu banyak gedung tinggi dan jalan-jalan yang ramai. Sander berkata, Kak Maura, Masalah terbesarku bukan pikiran kacau, kan? Maura berkata, Sekarang masalah terbesarmu adalah kamu tidak bisa menerima pikiran kacaumu ini. Sander sedikit bingung. Maura tersenyum dan berkata, Belakangan ini ilmu pedangmu ada sedikit peningkatan, Seharusnya kamu berhasil mengakui pikiran kacau itu. Sander kaget dan berkata, Kok tahu? Sebelumnya dia berjumpa dengan Maya, Tiba-tiba ikatan hatinya terbuka. Oleh karena itu, Ilmu pedangnya barulah memiliki peningkatan, Lalu dia tidak menyangka orang yang ada di depannya bisa mengetahui hal ini. Bukannya tingkatan kultifasinya disegel. Maura tersenyum berkata, Tingkatan kultifasiku memang tersegel, Tapi aku masih punya mata, Aku tidak buta, Pasti bisa melihatnya. Sander pun diam saja. Maura lanjut berkata, Ada orang yang memiliki pemikiran kacau akan disimpan dalam-dalam dan tidak akan mudah ketahuan. Orang yang memiliki kepribadian baik bisa menekan pemikiran jahatnya, Tapi sebagian besar orang tidak bisa mengendaliannya, Lalu membiarkan pemikiran jahat ini mengendalikan otaknya dan menuju ke jalan kesesatan. Sander bertanya, Apakah aku memiliki pemikiran jahat? Maura tersenyum dan berkata, Menurutmu? Sander merenung sejenak dan berkata, Aku tidak tahu. Karena pemikiran jahat yang ada di benak kak Maura mungkin berbeda dengan apa yang aku pikirkan. Maura menganggupkan kepalanya, Memang, ada kalanya pemikiran jahat yang muncul, Sampai dirin sendiri juga tidak mengetahuinya. Sander masih ingin bertanya, Maura berkata, Mari bersulang. Kali ini Sander tidak menolak, Dia langsung minum beberapa teguk, Maura juga sama. Setelah itu, Maura tersenyum dan berkata, Bolehkah katakan kenapa ilmu pedangmu ada peningkatan belakangan ini? Sander diam sejenak dan menceritakan semuanya. Setelah mendengar ini, Maura tersenyum dan berkata, Berani menghadapi titik kelemahan sendiri dan mengubahnya adalah hal yang baik. Sander berpikir sejenak dan berkata, Kak Maura, Aku sudah memiliki Selina dan Bella, Sekarang malah ada wanita lain. Maura berkata dengan tenang, Kamu merasa bersalah kepada mereka, Jadi merasa tidak enak. Sander menganggupkan kepalanya, Maura tersenyum dan berkata, Ini adalah salah satu pikiran kacaumu. Tentu saja, Kamu memiliki pemikiran kacau seperti ini karena hatimu sangat baik. Jika manusia yang tidak memiliki hati nurani, Pasti tidak akan berpikir demikian. Sander menghela napasnya. Maura lanjut berkata, Merasa bersalah membuat pedangmu ada sebuah rantai yang mengikat. Sekarang aku bisa merasakan pedangmu bukan hanya ada satu rantai saja. Sander memandang ke arah Maura, Maura memakai baju tidur, Rambutnya berada di bahu, Terlihat sedikit berantakan. Dia tersenyum membuat orang merasa sangat ceria. Dia sangat cantik dan memesona. Pada saat ini, Maura mendadak menoleh ke arah Sander, Mereka saling bertatapan mata, Tatapan mata Maura sangat polos dan ada senyuman di wajahnya. Sander sedikit tidak tahan dan mengalihkan penglihatannya ke arah jendela. Di waktu bersamaan, Dia juga merasa panik, Bagaikan anak kecil yang ketahuan makan permen. Maura berkata, Kamu ini, Memiliki banyak pikiran kacau. Sander tidak terima dan memandang ke arah Maura, Aku juga tidak sembarangan berpikir. Maura tersenyum berkata, Kalau tidak ada pikiran lain, Kenapa tidak berani menatap mataku? Sander tercengang, Benar juga. Jika dirinya tidak ada pikiran lain, Kenapa tidak berani menatap matanya? Saat berpikir demikian, Sander tersenyum tipis dan berkata, Ternyata memang ada banyak masalah pada diriku. Maura menggelengkan kepalanya, Kamu masih muda, Bisa bertahan sampai sekarang sudah termasuk hebat. Jika aku menggunakan kekuatan di usiaku sekarang menilaimu, Itu hal yang tidak adil. Sander diam sejenak, Kemudian bersulang dengan Maura, Kak Maura, Habiskan. Usai berkata, Dia langsung meneguk abis. Sander mendadak tersenyum dan berkata, Kak Maura, Kamu cantik sekali. Mungkin karena perkataan dari Maura, Juga mungkin karena kondisi mabuk, Hati Sander mulai terbuka. Maura tersenyum dan berkata, Oh iya. Sander menganggupkan kepalanya dan berkata, Kamu sangat baik, Berbeda dengan dewa nyata yang aku bayangkan. Maura memandang ke arah Sander, Lalu tersenyum dan berkata, Sepertinya, Aku dalam hatimu adalah orang yang sangat jahat. Sander tersenyum dan berkata, Bukan, Aku hanya merasa kamu seharusnya orang yang suci dan tidak mengurus masalah duniawi. Maura tersenyum dan berkata, Jadi dewa benar-benar membosankan. Jadi manusia barulah seru. Sander berkata, Benar. Selama berada di bumi, Dia juga merasa dunia manusia sebenarnya seru. Maura mendadak berkata, Ayo, Kita lanjut minum. Sander mendadak menggelengkan kepalanya dan berkata, Kak Maura, Kamu ingin bertanya masalah aku dan Selina itu, Kan? Maura mengedipkan matanya dan berkata, Lia. Sander pun baring di lantai, Kedua tangan dilipat di belakang kepala dan berkata, Tanya saja. Maura menggelengkan kepalanya, Tidak, Harus minum dulu. Tidak minum, Kamu pasti tidak akan mengatakan keseluruhannya. Sander berkata, Aku sudah sangat mabuk. Maura berkata dengan serius, Tidak, Masih kurang. Minum lagi, Karena aku ingin tahu lebih detail. Ekspresi wajah Sander menjadi kaku. Kamu ingin tanya seberapa detail. Bersambung.